Halo guys, ketemu lagi dengan aku Lina, kali ini aku mau bikin es kewut, jadi es kewut itu adalah es yang seger banget, jadi dalamnya itu nanti ada melon dan selasihnya. Cara bikinnya mudah dan ini adalah bahan-bahannya, yang pertama sediakan melonnya, setelah itu sediakan jeruk nipis, nanti ini nggak dipakai semua ya, paling dua aja, biji selasi, sirup marjan rasa melon, sedotan besar, dan yang paling penting biar lebih seger itu es batu, nanti esnya kita hancurin ya. Oke mari sekarang kita bikin es kewutnya, pertama sediakan tempat dan alat parutnya, kemudian kita belah melonnya, jadi pemilihan melonnya juga harus tepat ya, jangan yang terlalu lembek, jadi ini udah pas banget, kita buang bijinya. Nah kemudian buang kulitnya, kemudian kalau udah dibuang kulitnya kita parut. Oke kemudian biji selasi yang tadi, kita campurkan dengan air panas, dan nanti akan mengembang sendirinya. Nah sekarang untuk jeruk nipisnya kita peras ke sini. Nah setelah di cuci bersih, jeruk nipisnya kita bagi dua. Dan kita peras ke sini. Nah jeruk yang tadi, jadinya kayak gini. Kalau masalah banyak enggaknya, ini sesuai selera ya, kalau yang pengen asem banget, kalian bisa tambahin jeruknya lebih banyak. Tapi segini juga udah cukup. Dan sekarang kita tambahin marjannya. Secukupnya aja. Aduk-aduk. Nah untuk cara bikinnya, ini kan udah lengkap banget ya, udah ada selasi, udah ada melon yang udah diparut, kemudian ini udah ada marjan yang rasa melon, yang udah dicampur sama jeruk nipis ya. Ini udah ada es yang udah dihancurkan, dan ini sediakan juga air putih. Pertama yang harus kita lakukan adalah masukkan dulu marjannya. Ini aku contohin satu gelas dulu ya. Kemudian kasih air, kemudian kasih melonnya, kasih selasihnya. Ini sesuai selera ya. Kemudian kita aduk-aduk. Kemudian setelah selesai diaduk-aduk, kita campurkan esnya. Ini udah jadi es kewutnya. Es kewut ini tuh kelihatannya seger banget ya, dan ini aduh sensasinya menggoda banget. Ini bisa disajikan sebagai minuman saat berbuka puasa. Alhamdulillah, akhirnya adan juga. Dan sekarang, aku mau cobain rasa dari es kewutnya. Oke, jadi kesimpulannya, es kewut ini tuh rasanya seger banget, dan ada rasa manis dari sirup marjannya itu yang bikin kita nagih. Terus, ini kan melonnya diserut-serut gitu ya, jadinya masuk gitu ke sedotan, dan rasanya bener-bener es kewut banget. Ini enak ya, kalian harus cobain. Dan semoga tayangan ini bermanfaat untuk kalian semuanya. Jangan lupa like, subscribe, comment, and share ya. See you next time!